Sekali lagi di warna-warni untuk memudahkan ibadah lontar jumroh, pemerintah Arab Saudi menyediakan fasilitas travel letter atau RAM berjalan di terolongan Mina. Iya, selain dapat menghemat energi jemaah, perjalanan jemaah juga jadi lebih cepat. Salah satu tantangan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia dalam melaksanakan lempar jumroh di Jamarot adalah jarak tempuh dari tenda-tenda Mina menuju ke Jamarot itu sendiri. Nah jaraknya untuk jemaah haji Indonesia menuju ke Jamarot itu rentangnya kurang lebih 4 sampai dengan 7 kilometer. Dan untuk mempermudah perjalanan ini, sebetulnya pemerintah Arab Saudi telah menyediakan salah satu fasilitas yang baru saya naiki. Ini adalah RAM berjalan. Jadi memang dengan adanya RAM berjalanan ini, jemaah haji dapat lebih nyaman begitu bisa menghemat energi dan juga bisa mempercepat perjalanan dari tenda Mina menuju ke Jamarot. Meski kecepatan RAM berjalan atau travelator ini pelan, namun sangat membantu saat perjalanan jemaah. Travelator mudah sekali ditemukan di terowongan Mina menuju Jamarot. Setidaknya lebih dari 10 travelator tersedia dan terbagi menjadi dua jalur. Untuk panjang travelator masing-masing sekitar 100 meter. Untuk memantau pergerakan jemaah di terowongan Mina, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan banyak sekali askar atau petugas keamanan. Mereka akan mengarahkan jemaah haji untuk terus bergerak guna menghindari terjadinya crash. Reska Ramdhani melaporkan untuk NET.